Intro Masa Tahuwa Manuki Dimanobud dimingguin Masa Tahuwa Tahuwa Kokoko Dungu Mada Dana Sikola Mingguin Dungu Mada Dana Sikola Mingguin Dungu Mada Dana Sikola Mingguin Selamat Hari Minggu adik-adik semua Selamat Hari Minggu Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa desyat Yes, yes, yes Adik-adik kita masih beribadah dari rumah Karena apa adik-adik? Corona Iya bener sekali Karena itu Kakak mau ingatin sama adik-adik semua Kalau keluar rumah harus pakai masker Terus rajin cuci tangan pakai sabun Dan jauhi kerumunan adik-adik Satu lagi adik-adik harus selalu rajin Dan semangat mengerjakan semua PR-PR dari sekolah Setuju adik-adik? Setuju! Adik-adik semua kami mengucapkan Selamat ulang tahun Buat adik-adik yang berulang tahun Dari hari-hari sampai hari Minggu Semoga panjang umur Anda selalu semakin pintar Tuhan Yesus memberkati Adik-adik Minggu kini tema kita adalah Pergilah Beritakan Injil Sekarang semua adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri Kita mau memuji Tuhan Lagu kita adalah Holland Dagdanak Musik Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus J 없고 Nawon Lシ0M Joe Nawon Lung somar gobo Dagddanakmon Iho Ngoluku Pakemai Tauah Sang Ngabon Nigoami Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Hari ini, harinya Tuhan Mari kita, mari kita bersukaria Hari ini, harinya Tuhan Mari kita bersukaria Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Semua adik-adik boleh duduk kembali Kita mau berdoa Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata Kita bersatu di dalam doa Kami memuji Engkau, ya Tuhan kami, Yesus Kristus Di hari ini, hari Minggu Di mana kami memuji Engkau Di mana kami menyembah Engkau Terima kasih Tuhan buat hari ini Buat sukacita, buat kehidupan Yang Tuhan berikan bagi kami Saat ini, kami anak-anak sekolah Minggu datang, mengucap syukur Kepadamu, biarlah Tuhan Engkau hadir di rumah kami Terlebih di dalam hati kami Memimpin kami melalui rohol kudusmu Supaya ibadah kami ini Menjadi pujian yang harum di hadapan Tuhan Terimalah kami melalui Anakmu Tuhan, Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup kami berdoa Amin Adik-adik, sekarang kita masih memuji Tuhan Kita masih mau meninggikan Tuhan Semua bangkit berdiri Lagu kita adalah Setinggi-tingginya langit Setinggi-tingginya langit Lebih tinggi kasih Yesusku Sedalam-dalam lautan Lebih dalam kasih Yesusku Seindah-indah pelangi Lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus, oh kasih Yesus Mengalahkan segalanya Semua adik-adik boleh duduk kembali Kita mau mengucapkan hukum Taurat Tuhan Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini Yaitu dari titah pertama dan maksudnya Semua adik-adik kita sama-sama mengucapkan Satu, dua, tiga Titah pertama Akulah Tuhan Allahmu Seru Tuhan kita Tidak boleh ada Allah lain Kecuali aku Maksudnya adalah Kita harus lebih takut Lebih kasih Dan lebih yakin Dan percaya terhadap Allah Daripada terhadap segala-galanya Semua adik-adik lipat tangan Kita berdoa Memohon kekuatan dari Tuhan Untuk melakukan perintahnya Kita berdoa Ya Allah Tuhan kami Kuatkanlah kami Untuk dapat melakukan segala perintahmu Amin Adik-adik siapa yang masih mau memuji Tuhan? Saya Semua adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri Lagu kita adalah Biarpun Gunung-Gunung Beranjak Biar pun Gunung-Gunung Beranjak Dan segala bukit bergoyang Namun kasih setiamu tak akan Beranjak Beranjak dariku Biarpun Gunung-Gunung Beranjak Dan segala bukit bergoyang Namun kasih setiamu tak akan Beranjak dariku Tak akan beranjak Tak akan bergoyang Tak akan beranjak Tak akan bergoyang Demikianlah Firman Tuhan Yang mengasihiku Semua adik-adik kita mau berdoa pengampunan dosa Kita sama-sama berdoa Dan ampunilah akan kesalahan kami Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Amin Semua adik-adik boleh duduk kembali Kita mau membaca epistel Atau ayat bulanan Di bulan Mei Yaitu dari Titus 3 ayat 5 Semua adik-adik kita sama-sama mengucapkan Satu, dua, tiga Titus 3 ayat 5 Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita Bukan karena perbuatan baik Yang telah kita lakukan Tetapi karena rahmatnya Oleh permandian kelahiran kembali Dan oleh pembaharuan Yang dikerjakan oleh roh kudus Sampai demikian pembacaan firman Tuhan Semua kita lipat tangan Kita berdoa Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah Serta menyimpannya di dalam hatinya Amin Adik-adik Semua kakak undang untuk bangkit berdiri lagi Kita mau memuji Tuhan Lagu kita adalah Oali Jesus Tuhaki Musik Oh Tuhan di da dada naki Ropa luwa on sa sungde Naing honapuna hamibin Oh Tuhan di da dada naki Ropa luwa on sa sungde Nito potong na kolomi Saitata pami yon sude Patiyu rohan na mi be Adik-adik semua kita lipat tangan Kita mau berdoa pengakuan iman rasuli Kita sama-sama berdoa Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Kalit langit dan bumi Aku percaya kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati dan dikuburkan Yang turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke sorga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dari sana akan datang gelak Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Dan adanya satu gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging Dan hidup yang kekal Amin Adik-adik siapa yang sudah menyiapkan Alkitabnya? Saya! Semua adik-adik sudah siap dengan firman Tuhan Tapi kita mau bernyanyi dulu Semua adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri Lagu kita adalah Jangan lelah Musik Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan Roh kudus yang beri kekuatan Yang mengajar dan menopang Jangan lelah Bekerja bersamaku Tuhan Yang selalu mencukupkan Akan segalanya Jangan lelah Ratakan tanda bergelombang Timbunlah tanah yang berlubang Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Ratakan tanda bergelombang Timbunlah tanah yang berlubang Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Selamat pagi adik-adik sekolah minggu semua Pada hari minggu ini Kita berkumpul bersama Untuk mendengarkan firman Tuhan Kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita Amin Adik-adik sekolah minggu Firman Tuhan untuk kita pada minggu rogate Tertulis dalam Tertulis dalam Matius 28 Ayat 16 Sampai Ayat 20 Dan kesebelas murid itu Berangkat ke Galilea Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka Ketika melihat dia Mereka menyembahnya Tetapi beberapa orang ragu-ragu Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi Karena itu Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak Dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa Sampai kepada akhir jaman Tema firman Tuhan untuk kita pada minggu ini Pergilah Beritakanlah Injil Firman Tuhan hari ini Menceritakan pertemuan Yesus yang terakhir Bersama para murid Sebelum dia terangkat ke surga Yesus mempersiapkan para murid Untuk melaksanakan amanat agungnya Berdasarkan berita yang disampaikan para perempuan itu Kesebelas murid Berangkat menuju Galilea Ternyata Ternyata informasi tersebut benar adanya Yesus Telah mendahului mereka Dan menampakkan dirinya Di sana Dalam pertemuan dengan Kesebelas murid Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberikan suatu tugas kepada para murid Apa tugasnya anak-anak? Tugas itu disebut sebagai amanat agung Tuhan Yesus Yesus mengutus murid-muridnya Yesus mengutus gereja Yesus mengutus anak-anak sekolah minggu Karena kita adalah orang percaya Buah dari penginjilan Yang dilakukan oleh para rasul zaman dahulu Perintah ini Tidak hanya masa lalu Tetapi berkelanjutan Adi-adi Yesus yang telah bangkit Menampakkan diri sebagai Tuhan yang hidup Sebentar lagi Yesus akan kembali Kepada Allah Bapak yang mengutusnya Dalam amanat agung Tuhan Yesus Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya Dia memberikan perintah kepada umatnya Untuk melanjutkan tugasnya Setelah Yesus kembali ke sorga Yang pertama Tuhan Yesus mengatakan Pergilah Orang percaya harus keluar Tidak hanya di dalam atau di tempat saja Gereja ada untuk pergi keluar Menuju dunia yang membutuhkan keselamatan Orang yang percaya dituntut Untuk menyatakan kasih Allah Di dalam kehidupan mereka Kepada semua orang Baik dalam perkataan Maupun perbuatan Yang kedua Tuhan Yesus juga mengatakan Jadikanlah semua bangsa muridku Kita disuruh Kita diutus Pergi untuk menjadikan semua bangsa Murid Yesus Menjadi murid Yesus Berarti memutuskan Untuk mengikut Yesus Kita belajar cara Tuhan Yesus melayani Dan memiliki Karakter seperti Tuhan Yesus Yang ketiga Tuhan Yesus mengatakan Baptislah mereka Dalam nama Bapak Dan anak Dan roh kudus Baptisan adalah cap Atau meterai Atau tanda yang sah Jika seseorang bersedia Menjadi murid Yesus Dibaptis dalam nama Allah Bapak Menyatakan dan memeteraikan Bahwa Allah Bapak Mengadakan perjanjian anugrah Yang kekal dengan kita Dan hendak mengangkat kita Menjadi anaknya Dan warisnya Adik-adik yang berbahagia Yang keempat Tuhan Yesus mengatakan Ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan Kepadamu Tuhan Yesus Meminta para muridnya Untuk mengajar Apa yang mereka ajarkan Yang diajarkan adalah Melakukan segala sesuatu Yang telah diperintahkan Allah Adik-adik Dalam melaksanakan tugas yang besar Allah tidak membiarkan Para murid Untuk berjalan sendiri Sebab Allah juga mengetahui Bahwa akan ada tantangan Yang dihadapi Yang kemungkinan besar Akan membuat para rasul Teraniaya Menderita Ataupun tertindas Oleh karena itu Pada ayat 20 dikatakan Ia Senantiasa Menyertai Hingga Akhir Jaman Immanuel Allah Beserta kita Janji penyertaan ini Merupakan penghiburan Sekaligus Kekuatan Bagi para rasul Untuk Menjalankan Misi Tuhan Yesus Sebab Dalam misi itu Yesus sendiri Yang mengutus Mereka Yaitu Allah Yang memiliki Kuasa Atas Surga Dan dunia Yesus Tidak hanya Memberikan Perintah Dan janji Penyertaan Terhadap para murid Tetapi Ia juga memberikan Kuasa Dalam kisah Para rasul 1 Ayat 8 Tetapi Kamu Akan Menerima Kuasa Kalau roh kudus Turun Ke atas Kamu Dan kamu Akan Menjadi Saksiku Di Yerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai Ke ujung Bumi Adik-adik sekolah minggu Yang dikasihi Tuhan Sebagai Orang Percaya Kita Punya guru Guru Kita Adalah Tuhan Yesus Kita Adalah Murid-muridnya Kita Harus Belajar Pada Tuhan Yesus Sudahkah Kita Membuat orang lain Terpesona Dengan Rasa yang Kita Tampilkan Dalam kehidupan Kita Yesus Menginginkan Agar semua orang Memuji Allah Kasih Allah Adalah Kasih Yang menjangkau Keluar Mencari Yang hilang Anak-anak juga Adalah Utusan Tuhan Jadilah Anak-anak Tuhan Yang setia Mengerjakan Pekerjaan Tuhan Setia Mendengar Dan Belajar Terus Aktifitas kita Adik-adik Yang pertama Yang pertama Coba Tuliskan Sikap Yang menunjukkan Bahwa Anak Sekolah Minggu Mau Menjadi Saksi Kristus Yang kedua Menjadi Saksi Kristus Yang setia Mau Melakukan Kebaikan Seperti Mengasihi Orang tua Dan sesama Manusia Taat Pada Nasihat orang tua Rajin Beribadah Mengikuti Perintah Dengan tinggal di rumah Stay Home Jika tidak Memiliki Kepentingan Di luar rumah Taat Pada Protokol Kesehatan Tetap Memakai Masker Mencuci tangan Dengan bersih Menjaga Kesehatan Diri Dan Keluarga Yang ketiga Coba Sebutkan Apa Isi Amanat Agung Tuhan Yesus Adik-adik Selamat Melakukan Aktifitas Sesuai Dengan Arahan Dari Abang Kaka Guru-guru Sekolah Minggu Kita akan Melakukan Aktifitas Kita Dengan Baik Tuhan Yesus Memberkati Amin Kita Berdoa Allah Bapak Di surga Terima kasih Tuhan Karena Tuhan Menyertai Kami Kami Telah Mendengarkan Firman Tuhan Disaat Minggu Rogate Kami Akan Terus Berdoa Kepada Tuhan Agar Tuhan Senantiasa Melindungi Kami Melindungi Orang-orang Yang Kami Kasihi Agar Terhindar Dari Mara Bahaya Tuhan Dan Tuhan Tetap Menjaga Kami Agar Kami Dapat Melakukan Aktifitas Kami Kegiatan Kami Kami Tuhan Sebagai Anak-anak Sekolah Minggu Agar Rajin Beribadah Rajin Berdoa Tetap Mematuhi Perintah Orang Tua Kami Terlebih Perintah Tuhan Agar Kami Senantiasa Turut Kehendak Tuhan Dalam Kehidupan Terpujilah Namamu Tuhan Yesus Kami Sampaikan Doa Ini Hanya Di dalam Nama Yesus Kami Berdoa Dan mengucap syukur Amin Adik-adik semua Tadi Adik-adik sudah mendengarkan Firman Tuhan Firman Tuhan itu Setiap hari Harus Dilakukan Setuju Setuju Sekarang Kita mau memberikan Persembahan Terbaik Untuk Tuhan Kita bernyanyi Mars Sekolah Minggu HKBP Musik Kami Anak Sekolah Minggu Gereja HKBP Bergembira Dalam Kristus Tidak Hidup Penuh Harapan Bertekun Di dalam Doa Belajar Dan Bekerja Berbuahkan Kebaikan Sebagai Anak-anak Trak Sebagai Anak-anak Trak Marilah Marilah kita berdoa bersama Di dalam Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau Punya kerajaan Dan kekuasaan Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin Adik-adik semua Ibadah kita sudah selesai Terima kasih buat semua adik-adik Yang sudah mengikuti ibadah kita pada minggu ini Adik-adik Nanti adik-adik boleh perhatikan Aktivitas sesudah ibadah ini selesai Kami semua juga mengucapkan terima kasih Buat adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu Selamat hari minggu adik-adik Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Selamat hari minggu Mereka tahu Selamat hari minggu 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 Dua belas murid Yesus Saya berusaha menjadi teladan bagi adik saya Dengan cara membantu anak untuk melakukan segala pekerjaan rumah Berdoa dan rajin menjaga adik Dan berusaha untuk mendengar nasihat orang tua Kiranya Tuhan memampukan saya untuk menjadi teladan bagi sesama Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus berkati Menghormati semua orang Kalau kita sedang bermain di berbedakan suku dan agama Harus semua kita temanin yang sering menjaga dan tidak mengejek Seperti kalau ada teman kita sedang beribadah Tidak mengganggu dan ribut di dekat teman kita Yang sedang beribadah Dan menghargai teman kita yang lagi puasa saat ini Kita tak boleh minum dan makan di depan Supaya terjaga dan toleransi dengan baik Terima kasih Saat di sekolah saya selalu menaati peraturan dan tata tertib Saya juga selalu mengerjakan PR Saat di sekolah minggu saya selalu rajin ibadah Dan selalu memuji Tuhan Terima kasih Sub indo by broth3rmax